Nincak usum kampanye pemilihan legislatif turta pemilihan presiden 2018, alat peragak kampanye atau APK ilegal neba di sepanjang jalan di kota Bandung. Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat bakal lindah kalawantan desa kumna anung haram pak aturan anumasangken APK dina fasilitas umum. Kewaeri alat peragak kampanye berkimahabu di sejumlah jalan di kota Bandung, fasilitas umum serta sejumlah tangkalkai disapanjang jalan jadi tempat pika masangken APK ilegal. Dijanti etas sejumlah angkot ogeji udagan sejumlah pasangan calon legislatif turta Presiden pika masangken alat peragak kampanye. Ketak Sarupakitute di Pahing Pisan, Luyu, karena peraturan KPU nomor 20 TILU tahun 2018 mengenaan perak-perakan masangkan alat peraga kampanye. Fasilitas umum kawas tempat atikan, tempat ibadah, rumah sakit, serta jalan di Pahing masangkan alat peraga kampanye. Upama Ayanungarempak etaturan bahwa selu bakal mepelingan pihak anu tanggung jawab, tepika nyoploken secara paksa APK anugus dipasang secara ilegal. Salah satu yang tempat terlarang adalah fasilitas umum, fasilitas umum basis termasuk tempat pendidikan, sebuah pemerintah, sebagainya, fasilitas kesehatan. Jika itu kemudian melanggar, maka tentu kami akan memproses. Kami sudah terbit di daerah bawah selu yang terbaru, kami akan menyampaikan jika ada alat peraga dipasang di tempat-tempat yang terlarang, termasuk di fasilitas umum itu, kami akan menyampaikan surat peringatan alat peraga kampanye itu untuk dicopot. Mahabunah alat peraga kampanye ilegal di sepanjang jalan di kota Bandung, ambalukarkan jenglengan kota Bandung jadi kemahku APK ilegal. Yuana Kurniawan, Bandung TV